Ya saya ulang Manggis ya, kita bakal ngomongin soal Erina Gurono, menantunya Jokowi yang namanya di Gadang-Gadang sebagai calon Bupati Sleman. Wacana ini juga dikaitkan dengan Partai Gerindra sebagai partner yang siap mengusung Erina di Pilkada Sleman. Nah apakah Erina ini memang disiapkan untuk jadi andalan baru nih di dinasti politiknya Jokowi untuk menyusul kakaiparnya, Gibran, Gobi, dan suaminya Kaesan. Jadi apa hal tersebut sebenarnya menjadikan tujuan dinasti politik yang dibangun Jokowi ini semakin nyata terlihat? Sebenarnya kalau dicermati baik-baik memang pada saat ini baru dari wacana-wacana awal aja ya Mbak ya, dari Partai Gerindra di Sleman yang salah satunya melihat kemungkinan dicalonkannya Erina Gudono kan ya dalam Pilkada Sleman tahun 2024. Nah cuman kalau dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, kalau ada kesempatan itu datang, biasanya dimanfaatkan nih, nggak hanya oleh Pak Jokowi, tapi dinasti politik lain biasanya akan memanfaatkan kesempatan tersebut gitu. Jadi akan nggak heran sih kalau misalkan nanti kesempatan yang ditawarkan tersebut ternyata visible dan terbuka akan disabar oleh keluarga Pak Jokowi dan menjadikan Erina jadi salah satu wakil lagi dari keluarga Jokowi untuk dipolitik, mungkin itu adalah salah satu langkah yang mungkin diambil itu sih Mbak. Ya artinya kalau ada kesempatan, sepertinya bakal dimanfaatkan. Tapi yang kita lihat dari kemarin-kemarin tidak ada kesempatan pun, kesempatan itu diciptakan. Nah ini bagaimana Bang Gis membaca itu Bang Gis? Bisa juga ini satu kesempatan yang diciptakan nantinya, cuman bukan nggak mungkin gitu, di mencalonkan Erina di Pilkada Sleman. Memang sejauh ini kalau dilihat apa sih yang nggak mungkin yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu kan. Tadinya kita pikir nggak akan mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi jadi wali kota di Medan dan di Solo ternyata dicalonkan. Terus kemudian tiba-tiba ada KS Sang, kemudian ada apa namanya, ada siapa? Mas Gibran lagi di Pilkada, di Pemilihan Presiden kemarin, di Pilpres kemarin. Yang semua yang kita nggak pikir nggak mungkin dilakukan ternyata udah mungkin dilakukan. Jadi nggak akan kaget lagi sih Mbak kalau misalkan nanti ternyata Mbak Erina yang notabene pengalaman politiknya juga masih minim sekali gitu ya. Kemudian dicalonkan ketika kesempatan tersebut ada, kenapa nggak gitu. Jadi nggak usah kaget lagi nantinya.